. Aktor Baim Wong mengungkap bahwa ia menduga perselingkuhan istrinya, Paula Verhoeven, terjadi sekitar setahun yang lalu. Saya juga tidak mau suuzon, cuma dari rantai semua itu, karena ini sudah satu tahun ketidakjujuran itu ada, iucap Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Sebenarnya posisi saya itu sulit, saya memang dihianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki, yang laki-laki itu teman baik saya sendiri, iimbunya. Pernyataan Baim ini dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, yang memberikan penjelasan lebih detail. Jadi pada intinya, apa yang dikatakan Baim itu sudah berjalan hampir setahun yang lalu, tepatnya November 2023, itu awal, iujar Fahmi. Dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan, dan sebagainya. Yang penting, bahwa di sini ada problem luar biasa, sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan cerai talak di pengadilan agama, ditambahnya. Selama hampir setahun, dilanjutkan Baim Wong, ia sudah mencoba menahan diri demi anak-anaknya. Bahkan, ia mengaku awalnya sempat memaafkan dan memberi beberapa kali kesempatan kepada Paula. Namun, Baim mengaku sudah tak mampu lagi menahan. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan karena, maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain, diucap Baim Wong. Saya cuma mikirin anak saya doang, saya nggak mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah ke sini itu, semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Saya mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa, dilanjutnya. Terima kasih telah menonton!